Terkait dengan kasus hukum yang melimpa salah satu anak dari anggota FPKB di BRRI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan dan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non-komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan Saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB di BRRI, dia juga bukan pengurus DPP, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Kami semuanya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Surabaya itu. Oleh karena itu, sesuai bentuk tanggung jawab moral Partai Kebangkitan Bangsa, kami bebas tugaskan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugas-tugas ke Dewanan di komisi yang dia sedang membanding komisi. Bagi kami dapet keanggutan komisi dia. Berarti di DPP juga tidak ada pengurusan ya? Tidak ada. Kalau dalam konteks ini sudah namanya sanksi, tapi sanksi ini kami jatuhkan adalah pencabutan dia dari anggota komisinya. Dan besok kami rentakkan fraksi Tantai Kebangkitan Bangsa untuk mengajukan surat pencabutan dari komisinya itu di DPR, komisi yang bersangkutan. Ini sebuah bentuk sanksi kami. Sembari kami memberi kesempatan atas persoalan kerja di Surabaya, kerja dia segera membantu. Bisa mungkin persoalan itu bisa selesai secara hukum. Dan kami tidak akan melakukan intervensi hukum apapun. Terima kasih telah menonton!